Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tim pemuji kita yang luar biasa. Thank you Brother Yanto, pasti akan menemani saya. Baik, shalom Bapak Ibu Sudara Terkasih. Tetap dalam tema NIT, kita masuk minggu ketiga dan ini saya percaya bahwa tema ini akan menjadi remah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. NIT ini bicara tentang sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup kita, namanya juga NIT Butuh Sudara. Jadi sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Salah satu contohnya kebutuhan hidup kita adalah makan. Kalau kita enggak makan, kita pasti lemes. Kita enggak minum, kita pasti lemes. Kalau kita terus-menerus, tidak makan dan minum, tunggu waktunya. Kita pasti akan pindah, Sudara. Nah Bapak Ibu Sudara Terkasih, bicara tentang NIT, kebutuhan itu pasti bicara tentang suatu hal yang sangat penting sekali. Kita buka bersama di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah Bapak Ibu Sudara Terkasih, NIT ini bicara tentang suatu yang dibutuhkan. Nah ayat ini bicara tentang tidak hanya kita, tetapi juga bicara orang-orang di sekitar kita. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah orang-orang di sekitar kita itu bicara tentang yang paling dekat adalah pasangan hidup kita. Anak kita, orang tua kita, mertua kita, kemudian tetangga kita. Apa yang dibutuhkan mereka? Dikatakan, beritakanlah firman. Katakanlah kabar baik. Pertanyaan yang muncul. Kepada siapakah firman Tuhan harus diberitakan. Kepada siapakah nasihat harus diberikan. Kepada siapakah tegoran harus diberikan. Saudara, firman Tuhan, nasihat dan tegoran diberikan kepada semua orang. Katakan semua orang. Semua orang ini bicara tentang baik orang yang belum kenal Kristus. Maupun orang yang sudah beragama Kristen. Untuk orang yang belum kenal Kristus. Itu memang dia harus kita kabarkan dengan dia injil. Kabar baik. Jadi injil itu bicara tentang kabar baik. Nah setelah menerima kabar baik, baru kita nasihati. Nah kalau kabar baik aja belum kita sampaikan, tiba-tiba kita langsung kita nasihati. Orang akan bilang, siapa lu nasihatin gue? Betul? Jadi yang pertama harus kita lakukan ketika kita ketemu dengan orang yang belum kenal Kristus adalah memberitakan apa saudara? Kabar baik. Sebab ada begitu banyak orang di luar sana tidak mengerti. Bahwa hanya ada satu jalan kepada bapak saudara. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, dikatakan baik atau tidak baik waktunya. Ini bicara bahwa kita memberitakan firman Tuhan itu every time. Tidak pilih-pilih. Ah nanti kalau sudah baik waktunya. Kita tidak akan pernah tahu kapan seseorang menghadap Tuhan saudara. Nah kalau kita menunggu, ah saya akan beritakan firman Tuhan kepada dia kalau dia hatinya sedang baik. Nah kalau tiba-tiba Tuhan panggil dia, dia belum kenal Tuhan bagaimana? Tuhan akan berkata aku tidak kenal engkau. Mari saudara terkasih, sampaikan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Setiap saat ada kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Kisah para rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Penting bagi kita memberitakan kabar ini kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Katakan bersama saya penting. Ada begitu banyak orang Tidak tahu tentang hal ini. Bahwa kepada Bapak, kembali kepada Bapak Itu hanya lewat Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Yesus kalau tidak melalui dia. Nah saudara terkasih. Boleh ada novel yang terkenal berjudul Ada banyak jalan menuju Roma. Betul? Saudara tahu itu ya? Ya memang benar ada banyak jalan menuju Roma. Saya coba googling memang ada dua bandara disana. Nah saudara, jalan menuju ke Jakarta lebih banyak lagi. Bandaranya ada dua. Dari sini mau lewat darat juga bisa naik mobil. Naik mobil pun bisa milih lewat jalan biasa atau jalan tol. Betul ya? Bahkan kalau ada yang mau jalan kaki juga silahkan. Kan pernah ada itu orang yang bilang Kalau Bapak itu jadi Presiden aku mau jalan dari Solo sampai Jakarta. Aku tunggu. Nah saudara, ada jalan juga pakai kapal. Nah saudara, kalau mungkin saudara terlalu iseng, saudara berenang juga boleh. Ada begitu banyak jalan seperti itu menuju Jakarta. Tetapi menuju kepada Bapak hanya ada satu jalan. Yaitu melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bahwa setiap kita ini dipanggil untuk perbuatan baik. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itu artinya kalau kita bisa berbuat baik. Tetapi kita tidak berbuat baik. Karena Tuhan mengatakan kita berdosa. Sebab dosa itu bukan lagi masalah tentang perjinahan. Dosa bukan lagi tentang penipuan. Tentang pembunuhan. Tentang korupsi. Tentang marah-marah. Tetapi kalau kita tidak berbuat baik. Itu pun dosa. Sebab dosa itu kan berasal dari hamartia. Artinya melenceng dari sasaran. Nah tujuan kita kan apa tadi saudara? Dipanggil untuk apa? Berbuat baik. Nah berarti kalau kita tidak melakukan perbuatan baik. Kita sudah melenceng dari sasaran. Betul apa betul? Nah oke saudara. Marilah kita saling berlomba berbuat baik. Itu pentingnya bagi kita untuk mengabarkan kepada orang yang belum kenal Kristus. Nah setelah mereka menerima Kristus baru dinasihati. Dikatakan di sini saudara. Dikatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Nah ini bicara kepada orang yang sudah Kristen saudara. Sudah mengenal Kristus. Pak apa perlu orang mengenal Kristus diingatkan lagi tentang Injil. Perlu. Sebab daging ini lemah. Yang mengerti angkat tangannya. Daging ini lemah saudara. Ketika saudara berkata, aku tidak lemah. Aku kuat. Itu saudara sudah jatuh ke dalam satu dosa. Yang saudara tidak sadari. Yaitu yang namanya dosa apa saudara? Kesombongan. Aku pasti bisa. Aku kuat. Saudara terkasih. Air-air ini. Di Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Itu sedang heboh. Sedang heboh tentang virus corona. Atau COVID-19. COVID-19. Nah saudara. Ini saatnya bagi kita untuk saling mengingatkan. Kepada saudara kita. Yang ikut tergoncang. Memang multiplier efeknya luar biasa. Sangat berdampak. Bahkan sampai ke bidang perekonomian. Dan itu tentu saja dirasakan oleh orang-orang di Bali yang kebanyakan memang usahanya di bidang pariwisata. Dan saya tahu sekali karena juga sudah berdampak di kantor saya saudara. Tetapi mari saudara. Kita tidak perlu takut dan khawatir saudara. Sebab Tuhan kita lebih besar dari virus corona. Yang setuju berikan tepuk tangan. Segala sesuatu ada waktunya saudara. Pasti akan berakhir saudara. Kapan? Waktu Tuhan. Tadi kita naikkan pujian kan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang, nah benar. Kadang kita gak mengerti saudara. Tetapi terus berjalan. Saatnya bagi kita untuk kita semakin bergantung kepadanya. Tidak bergantung kepada yang lain. Sikap seperti apa bagi kita orang-orang Kristen ketika menyikapi ada satu masalah. Jadi kan corona atau covid ini kan nama satu masalah yang kebetulan saat ini kita hadapi. Ada begitu banyak masalah yang lain saudara. Di Nusa Tenggara itu ada yang lebih ganas dari covid saudara. Apa saudara tau? Demam berdarah. Itu ratusan yang sudah meninggal saudara. Nah saudara, mari kita pergunakan jari kita sebaik mungkin. Jangan menambah-nambah kecemasan saudara. Kayak di Jakarta itu loh saudara. Bisa menangapi banjir dengan baik. Ada yang tiktokan saudara. Ada yang gosok gigi itu. Pakai air banjir. Ya saudara, kita tidak boleh meremehkan. Iya. Kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Sebab permantuan memang mengatakan demikian. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Tetapi bukan berarti kita khawatir dan takut. Apalagi takut berlebihan alias fobia saudara. Nah sehubungan dengan hal ini, mari kita saling menghargai. Mungkin ketika kita ketemu dengan kawan kita di gereja. Atau kawan kita di luar sana. Ketika mereka yang biasanya ramah memberi salam. Tidak memberi salam, cuma begini. Oke, kita juga begini saudara. Ketika kita memberi salam kepada mereka, dia tidak menerima. Tolong jangan tersinggung. Sebab iman orang masing-masing itu beda saudara. Iya. Itu berdasarkan kasih karunia dan anugerah. Tolong jangan menghakimi. Sebab ada saudara. Yang namanya juga anak kecil. Anak sekolah. Anak Rocky saudara. Ada yang bilang. Ada kan ada miss sekolah minggu itu. Yang Pak Anton gimana Pak Anton? Ada anak Rocky bilang demikian. Kak, Kak, Kak. Oma itu sombong banget. Bukan Oma ncim-ncim. Kak, Kak, ncim-ncim itu sombong banget. Tadi waktu mau tak kasih salam, gak mau salam. Nah saudara. Mungkin itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita mau ngasih salam. Lawan kita. Atau partner kita gak mau salam. Itu bukan karena sombong. Karena segala sesuatu tergantung iman kita. Anugerah itu saudara. Nah saudara kalau mau salaman dengan saya, saya siap saudara. Karena saya tahu bahwa hidup mati saya itu tidak ditentukan oleh corona. Tetapi oleh Tuhan Yesus yang setuju berikan tepuk tangan. Respon kita adalah tetap tinggal tenang dan percaya. Jadi hal pertama, kita tidak perlu khawatir. Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dikatakan dengan jelas tentang apapun juga. Tentang penyakit corona. Tentang keuangan kita. Bahkan bagi yang mungkin masih pacaran. Tentang calon istrimu yang meninggalkanmu. Baru calon kan? Baru calon no problem saudara. Nah kalau sudah istri ya saudara harus intropeksi. Mungkin memang saudara tidak memenuhi kebutuhannya. Loh iya, betul saudara. Mungkin saudara tidak mengasihi dia. Kan dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pak, aku sudah pacaran 8 tahun ditinggalkan. Tenang. Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik. Gitu dong saudara. Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada firman Tuhan. Mengapa harus tinggal tenang dan percaya? Sebab dengan tinggal tenang dan percaya kita bisa berdoa. Yang setuju katakan amin. Orang kadang berpikir, Pak saya berdoa dulu baru bisa tenang. Gimana bisa berdoa kita cemas? Firman Tuhan dengan jelas tuh saudara. Jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ada pendukungnya saudara. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa saudara? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Mas Yanto, minta nada F mas. Tidak pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak suram Awan gelap pun menghadang Ada pibadai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu debah di sisiku Kau tetaplah Allah penolongku Walau sepuluh ribu rebah di gananku Tak akan kugoya Sebab Yesus sertaku Saudara, ujian ini diambil dari Masmur 91 Saudara Kita enggak perlu goyah Kita enggak perlu takut Sebab Yesus Kristus adalah tempat perlindungan kita Pertolongannya terbukti Bagian kita adalah mengucapkan firmannya Dan melakukan firmannya Ada seorang anggota KM saudara Dan memang KM itu sangat Sangat membangun Oleh karena itu mari Yang belum ikut KM Rame-rame daftarkan untuk KM Sebab di dalam KM kita tumbuh bersama Ada kesatuan hati Baru waktu pertama kali itu Ada berita ini Pak Anton gimana menurut Pak Anton Tentang virus Corona Ini di dalam KM Ya kita harus berjaga dan pas pada Oh betul Pak Anton Tapi kita enggak perlu khawatir ya Pak Anton Oh enggak Saya tanya sama dia saudara Kan KM itu kan Saya sebagai GKM kan fasilitator Apa alasanmu? Kok kita enggak perlu khawatir? Pak Anton Firman Tuhan mencatat Walaupun seribu rebah di sisimu 10 ribu di sebelah kanan Kita enggak boleh goya Pak Anton Saat ini yang mati baru berapa? Belum ada 10 ribu Spernya masih banyak Saudara Mantap nih kalau Saya pikir Wah calon GKM nih Nah saudara Ya memang betul saudara Enggak ada alasan Pas pada oke Tapi enggak perlu khawatir Sebab kita punya Tuhan yang setia Masmur 91 Ayat 1 dan selanjutnya Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kudus Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Saudara Virus ini saudara Membuat tiba-tiba semua orang belajar Masmur 91 Sama seperti waktu kasus Al-Qaeda di Jakarta Seluruh Indonesia tiba-tiba semua belajar Al-Qaeda Eh Al-Maida Saudara kok diem aja Barusan dikatakan Nasihatilah tegurlah Saudara enggak apa-apa dari sana Pak Al-Maida Pak Padahal memang saya sengaja saudara Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah yang kupercayai Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk Dengan kebak sayapnya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Nah saudara saya pernah melihat Bahkan sering karena memang saya orang desa Kalau waktu hujan itu Indo ayam itu selalu akan melindungi anak-anaknya di bawah apa Dia enggak punya sayap sih apa Ya itulah ya sayap kecil lah Itu dilindungi Ayam aja ngerti melindungi anak-anaknya Apalagi Tuhan kita saudara Engkau tidak usah takut terhadap kedasihatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Nah ini yang tadi kita naikkan pujiannya Walau seribu rebah Tapi ini di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi ia tidak akan menimpamu Tidak akan menimpa kita Sebab Yesus Kristus Benteng perlindungan kita Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malapataka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Cewek-cewek gak perlu takut Pelet tidak akan mendekat kepadamu Yang perlu lakukan hidup melekat kepada Tuhan Pak nanti kalau aku dipelet gimana? Pelet gantian Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk batu Luar biasa saudara Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau tidak akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Siapa yang melekat kepada Tuhan? Yang melekat kepada hatinya Tuhan siapa? Yang hatinya melekat kepada Tuhan Angkat tangannya di tempat ini Tuhan pasti menyelamatkan saudara Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripada aku Nah saudara Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Setiap orang yang duduk dalam lindungan Tuhan Maka Tuhan akan melindungi, membentengi, menyertai, meluputkan Dan melepaskan dari masalah Jadi hal yang kedua Yang harus kita lakukan Menghadapi masalah yang kita hadapi adalah apa? Duduk dalam lindungan Tuhan Pertama jangan khawatir Nomor dua Duduk dalam lindungan Tuhan Dan ini penting sekali Sebab ada orang yang tidak khawatir Bukan karena Tuhan Karena mengandalkan kekuatan dirinya sendiri Dan firman Tuhan mengatakan Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri Siapakah orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan? Orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan itu adalah Orang yang melekat Yang hatinya melekat kepada Tuhan Orang yang disebut duduk dalam perlindungan Tuhan Kalau hatinya melekat kepada Tuhan Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan Imannya pasti kepada Tuhan Orang yang beriman kepada Tuhan Fokus dan perhatiannya pasti kepada Tuhan Betul? Kita bisa melihat saudara Beda orang yang imannya kepada Tuhan Melekat kepada Tuhan Dan orang yang tidak melekat kepada Tuhan Orang yang melekat kepada Tuhan Itu kalau ketemu masalah Doanya dia begini Masalah aku tidak takut Sebab aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau Apapun masalahnya Penyakit aku tidak takut Sebab aku punya Tuhan yang lebih berkuasa Lebih dasar daripada engkau Kalau orang yang jauh dari Tuhan Tuhan Aku punya masalah gede banget Saudara Sebesar apapun masalah kita Dia tidak mungkin melebih Kedahsyatan Tuhan kita Hati-hati Dengan fokus perhatian kita Sebab fokus perhatian kita Sangat menentukan hidup kita Nah orang yang beriman kepada Tuhan Tentu saja fokus hidupnya kepada Tuhan Nah apabila fokus kita kepada Tuhan Maka bersiap-siaplah Untuk kita menerima buji cat Yang setuju berikan tepuk tangan Nah kalau fokus kita kepada masalah Ya tidak heran hidup kita dipenuhi dengan Ketakutan dan kekhawatiran Ini ada pujian begini Hidupku mengenapi firmanmu Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Tuhan kau sempurna Dalam rencanamu Dan karyamu Ku serahkan Hidupku Murnikan Dengan rohmu Hidupku Hidupku Mengenapi Firmanmu Tanda mujizat Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Ketika Yesus keluar dari kota Jericho Di pinggir jalan ada seorang pengemis buta Tidak ada yang tahu siapa namanya Makanya dia disebut Bartimius Bartimius itu bukan sebuah nama Bartimius itu artinya anaknya Timius Nah saudara Ketika saya membaca firman itu Saya berpikir Kenapa sampai Orang ini gak dikenal namanya Mungkin ya karena Dia sudah gak dianggap Diremehkan saudara Dan mungkin juga Orang tuanya sangat kecewa sekali Ketika mendapati Anak yang diharapkan Ternyata lahir buta Sehingga tidak dikasih nama Makanya disebut Bartimius Anaknya Timius Ketika Yesus lewat Saudara Dan memang dia sudah tahu Bahwa ada pribadi yang berkuasa Yang mampu menyelesaikan Segala masalah yang dihadapi Ketika dia mendengar Kaki melangkah Dan dia Ada orang pasti berkata Ada Yesus Ada Yesus Orang itu mulai berteriak Anaknya Pak Timius mulai berteriak Yesus anak Daud Kasianilah aku Saudara terkasih Orang-orang di sekitarnya Tidak suka dengan apa yang dia lakukan Diam 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 Tetapi firman Tuhan mencatat Bartimius berteriak Semakin keras Yesus anak Daud Kasianilah aku Dan luar biasa Yesus berhenti Yesus menyembuhkan dia Mujisat terjadi Fokus Seseorang terhadap sesuatu Akan menarik dia ke dalamnya Ketika dia berfokus Kepada Yesus Sekalipun orang-orang Di sekitarnya Mengatakan Diam Dia tidak memperhatikan itu Dia lebih fokus Kepada Yesus Mari saudara Bartimius Orang itu tidak dihargai oleh orang tuanya Tidak dihargai oleh sekelilingnya Tetapi Yesus menghargai dia Apalagi kita anak-anaknya Tuhan pasti memperhatikan kita Yang perlu kita lakukan adalah Fokus kepadanya Ucapkan firman Tuhan Ucapkan firman Tuhan Dan lakukan firman Tuhan Dan lakukan firman Tuhan Tidak pernah melupakan kita Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga dia sehingga Sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun Sekalipun dia melupakannya Mintalah Belajar dari Bartimius Mari kita fokus Kepada Tuhan Jangan pernah menyerah Terus lakukan Terus lakukan Terus fokus Kepada Tuhan Baik penutupnya Minta tolong Multimedia ditampilkan Kepada Tuhan Kemarin Kemarin Om Rengki Itu kan ada Covid Gitu ya Nah Oke Covid Itu artinya Christ overcome Virus and disease Kristus mengalahkan virus Dan berbagai penyakit Kemudian bisa juga berarti Christ of victory and dominion Kristus pemenang dan penguasa Lalu apakah Corona? Saya mencoba Menerjemahkan Corona Saudara Corona Kalau Corona mobil Banyak yang kepingin punya Dulu termasuk saya Tapi kalau Corona penyakit Katakan Nehi C-nya Carilah wajah Tuhan Dan bersandarlah Ini yang harus kita lakukan Orang yang mengasihi Tuhan Akan berkemenangan Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya Pasti berkemenangan Berikan tempat tangan R Roh kudus Menguat Meneguhkan Dan menguatkan O-nya Oleh anugerahnya Kita hidup Dan selamat N Nyata kuasa Dan mujizatnya Dalam kehidupan kita A Allah menyertai dan melindungi Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati